dan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 KUHP Juntuh pasal 55 yang satu ke satu KUHP dan melanggar pasal 49 Juntuh pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Juntuh pasal 55 yang satu ke satu KUHP. Menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis sakin menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama tiga tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Noviansah Yosua Utabarat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri yaitu Kadif Propang Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berberit-berit, memberikan keterangan di persidangan, dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa, karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2, huruf B, Kuhab, terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti, huruf A. Dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara. Karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka ada kembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa, terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1, Kuhab, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 Juntuh pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pihak dana atau KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silahkan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambu, SHSI KMH telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, demikian membebani pulau terdakwa untuk membebani biaya negara, dibebankan pada biaya, membiaya-biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan, silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada...